selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih berarti sudah mulai bergeser maupun mengembangkan diri untuk berdakwah dalam dunia digital ya mas ya jadi mau gak mau harus memasuki itu mas 4.0 jadi jangan menyingkir maupun menjauhi itu bagus ini sebah ikhtiar bagus begitu ya nah ini sebelumnya saya akan berpantun dulu mas supaya rata relax gitu malam makan minumnya teh hangat senangnya bersilatu rohmi mari kita selalu bersemangat oke cakep dua jempol buat mas amin selamat menikmati Cak Furkon ya tadi yang disampaikan pertama untuk mengenalkan diri saya bahwa profesi saya Cak Furkon atau Mas Furkon itu advokat mediator maupun pengajar atau dosen begitu ya ngajar-ngajarlah di BTS di Semarang begitu kemudian istri saya itu notaris PPAT sama NPAK juga di Semarang mas jadi saya dengan istri saya itu profesinya ya berbarengan mas bisa saling apa bersinergi begitu bahkan juga dalam satu kantor juga meskipun beda apa ruangan maupun ruko itu mas tapi saling mem-backup itu ya kita jalani profesi itu dengan happy dengan syukur dan penuh hobi begitu sehingga apa bergembira begitu juga ya perkenalan saya Nayamin Jaini dulu waktu SMA Cak Furkon itu di SMA di Sraken sama Mondok di Darul Iksan Muhammadiyah di Sraken kemudian Nijrah di Jogja itu ngambil Fakultas Hukum UII kemudian juga pendidikan non-formalnya itu di Pondok Pesantren Budi Mulia Salaudin Yogyakarta kemudian sambil kuliah di S1 saya juga sambil kerja atau mengabdi di JLBHI LBH Yogyakarta Mas jadi sembari apa studi aktif S1 juga ya sambil kerja mengabdi di JLBHI kemudian pulangnya itu di Pondok Pesantren maupun Pak Depokan kita yang tercinta kemudian berlanjut S2 di UGM juga sambil kerja juga di asisten ombudsman mas asisten ombudsman ya sama mas Imam Subhan jadi apa riwayat saya itu kuliah juga sambil kerja pulangnya tetap bertapa di Pondok Pesantren kita yang tercinta begitu kemudian setelah S2 mas saya menikah untuk memutuskan itu apa putusan luar biasa untuk menikah kemudian dapat orang Semarang istri saya S1 S2 itu undib kemudian mengambil penotariatan undib kemudian juga berlanjut profesi notaris PPAT NPAK kemudian ditempatkan di Kabupaten Semarang karena di Kota Semarang sudah penuh kemudian adanya yang kosong di Kabupaten Semarang oke tidak apa-apa tetap kita syukuri dan kita jalani kita berkuni begitu juga kemudian sembari apa buka kantor sendiri advokat notaris PPAT saya bang bandan istri kemudian saya juga ngambil S3 di UMS malah di Solo Mas Universitas Surakarta program program dokter ilmu hukumnya begitu masuk 2014 kemudian lulus 2020 begitu nah sembari studi S3 itu saya juga mengabih di dunia kepemiluan maupun politik maupun demokrasi menjadi pengawas pemilu di kota Semarang 2017 2018 lanjut bawaslu kota Semarang 2018 2023 jadi kemarin bulan Agustus saya sudah purna sudah menuntaskan semuanya sudah menyelesaikan semuanya dan saya serahkan ikhtiar itu kepada Allah semoga khusmul khotimah apa yang saya pikirkan kerjakan dalam dunia demokrasi wabil khusus di Utas Semarang itu mendapatkan berkah begitu sehingga saya sudah mencukupkan diri dalam bahasa Al-Quran itu saya kembali lagi menjadi itu apa profesori hukum maupun personal hukum pengen mengembangkan dengan istri pengen menekan dengan istri lagi advokat mediator dosen sama notaris PPAT NPAK begitu luar biasa jadi insya Allah komitmen dan istiqomah mengabdikan diri ke hukum kira-kira seperti itu oke untuk kira-kira masuk ke selama pendidikan nah S1 S2 nya itu bicara tentang apa mas apa yang kira-kira terkait hukum saya S1 nya itu kalau ukurannya skripsi ya mas saya ini juga Alhamdulillah jadi apa dimana bumi kita injak langit kita junjung mas itu ilmu kearifan lokal ilmu kebijaksanaan jadi saya Sinao dan kerja dan ngabdi di LBH sembari juga menulis skripsi di LBH juga skripsi yang saya angkat itu bantuan hukum struktural mas bagi masyarakat miskin yang saya teliti itu terkait dengan masyarakat miskin yang ada di Jogja itu kena penggusuran kena kriminalisasi kemudian PHK kemudian kasus-kasus struktural itu saya teliti jadi ya ada unsur bantuan hukum ada unsur gerakan masyarakat dan ada unsur bidananya juga itu saya teliti itu jadi tidak hanya bantuan hukum kan ada dua bantuan hukum konvensional sama struktural mas kalau konvensional itu kan pendampingan hukum maupun pembilaan hukum bagi apa one by one maupun orang per orang tapi kalau struktural ini dampaknya itu masif karena mempengaruhi kualitas hidup masyarakat miskin yang kena dampak kebijakan struktural yang menindas di dalam tanah kutip itu S1 saya kemudian S2 saya mengambil tesis itu pidana haki mas pidana haki waktu itu kayaan intelektual kayaan intelektual di UGM diarahkan Prof Ninja waktu itu sembari kerja di ombudsman saya meneliti dan pulangnya ke pondok pesantren kemudian saya harus menyelesaikan S2 saya juga sembari kerja kemudian kuliah di pondok pesantren sama menyelesaikan S2 tentang haki pidana tadi kemudian S3 saya itu juga rada itu apa melenceng dikit bukan melenceng tapi enggak tahu yang penting saya menjalani saya menulis saya memikirkan itu yang penting saya happy mas ada orang harus linier harus sinkron dan lain-lain tapi saya malah itu meneliti hukum-hukum sumber daya alam yang ada di Indonesia itu akan saya uji maupun saya cek sudah sesuai belum dengan ideologi Pancasila produk-produk hukumnya undang-undang dalam bidang sumber daya alam kemudian saya meneliti di mahkamah konstitusi terhadap putusan-putusannya itu juga kemudian kehutanan air listrik minerba itu satu-satu semuanya ternyata titik kesimpulannya itu memang dalam proses pembentukan hukum di DPR pemerintah bersama DPR itu ada diduga kuat itu memang tidak disinari oleh ideologi Pancasila tidak diperdomani oleh ideologi Pancasila sehingga liberal kapitalistik kemudian kontradiktif dengan itu apa itu semangat keindonesiaan kita itu sudah dibukukan belum itu mas kayaknya menarik bahkan itu diminta Profesor Apsori itu kan pembimbing saya mas sama Profesor Aidul Fitri Siada Azhari sama Profesor Dimyati apa Hujya Ifad Dimyati diminta untuk dibukukan di UM Express mas sudah sudah terbit sudah proses oh sudah proses ya jadi bisa dipromosikan lewat channel kita ya siap diminta beliau itu jadi waktu menulis itu saya apa konsen dalam dunia politik demokrasi dan kepemiluan mas tapi pikiran saya juga menulis meneliti tentang sumber daya alam sudah sesuai belum dengan ideologi Pancasila ya karena di pondok itu diterapkan dulu masih ingat prinsip-prinsip apa manjada wajada prinsip-prinsip apa di apa ada kesusahan kemudian di Bali itu nanti ada kemudahan kemudian prinsip-prinsip untuk istikomah itu masih membekas dan menginternalisasi saya sehingga bisa menuntaskan itu semuanya Alhamdulillah jadi saya menjadi agak tertarik terkait bagaimana mensinergiskan antara hukum dan sumber daya alam kira-kira dari apa yang Mas Amin pelajari apa yang Mas Amin teliti itu temuan secara umum apa itu kira-kira Mas produk hukum berkait sumber daya alam atau dampaknya di Indonesia yang saya teliti itu kan undang-undang itu Mas dalam bidang maupun dalam ranah sumber daya alam ada ketenaga listrikan ada minerba ada kehutanan ada pengair perairan apa dan lain-lainnya itu saya meneliti enam itu nggak salah nah kemudian dari kesimpulan itu saya akan membaca naskah akademiknya membaca perdebatannya di DPR kemudian dengan pemerintah itu apakah dalam perdebatannya itu disinari dalam pikirannya itu itu oleh ideologi Pancasila atau tidak nah itu kemudian di sehingga kan kontradiktif dan banyak pemohon ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang dalam bidang sumber daya alam itu kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi ternyata juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kemudian kalau pijakan saya itu kan ideologi Pancasila untuk menguji bahwa undang-undang itu sudah sesuai belum disinari oleh Pancasila atau apa tidak tapi kalau Mahkamah Konstitusi itu kan pijakannya konstitusi undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 gitu juga lah pijakannya beda tetapi kok temuannya sama temuannya sama karena saya mendasarkan pada perkembangan pemikiran para pendiri bangsa saya membaca apa para pendiri bangsa dalam perdebatannya di BPUPKI sama PPKI terkait dengan ideologi Pancasila tadi merumuskan sila pertama kedua ketiga bahkan juga konstitusi juga nah kemudian saya pijakannya itu bahwa yang saya gunakan itu itu kan sebenarnya banyak juga para pendiri bangsa itu di apa itu sinari oleh nilai-nilai transedensi bahkan saya mencatat itu para pendiri bangsa itu juga memperkuat pendapatnya itu dengan mengutip pada ayat Al-Quran kemudian juga hadis kemudian juga yang backgroundnya itu Kristen Injil jadi ada juga perdebatan-perdebatan itu artinya bisa dikatakan di sinari maupun di internalisasi nilai-nilai transedensi juga sebenarnya terkait dengan agama keyakinan itu juga kalau kayaknya tadi juga belajar sejarah terkait hukum melalui funding filter kalau dari mas Amin sendiri tokoh favorit yang itu menjadi apa ya kira-kira inspirasi itu siapa mas kira-kira dalam perspektif hukum sebenarnya sang gak boleh tetap bagus semua mas ya coba di cek 28 Mei kemudian 29 Mei tetapi saya juga menyayangkan mohon maaf ya terkait dengan buku risalah BPUPKI yang saat ini ada breeder itu kok saya apa saya cek dan saya nilai itu kok kurang komprehensif ya karena ada beberapa tokoh funding founder yang berpendapat yang apa menyampaikan gagasannya itu kok terpotong ya tidak komprehensif ya bahkan saya dapat risalah yang benar-benar komplit itu dari dosen pembimbing saya itu kan ada itu di perpustakaan nasional kemudian di perpustakaan S3 ada yang benar-benar asli kemudian ada yang apa dari apa Zarnawi Hadi Kusumo yang anaknya Ki Bagus Hadi Kusumo jadi kita cek itu ada beberapa kepotong terlewati juga lah ini tugas negara pemerintah agar menyampaikan dan membukukan risalah BPUPKI dan PPKI itu harus objektif harus apa adanya harus yang disampaikan siapa dan apa itu disesuaikan apa adanya saat itu biar generasi sekarang itu tidak ada keterpotongan sejarah untuk mengembangkan pemikiran membaca dan menyelami itu juga berarti ini kayaknya Mas Amin perlu berkontribusi di level itu diselah-selah saya menyayangkan itu yang luar biasa menyayangkan itu oke terkait terkait akademis tadi kita sudah sedikit membahas mungkin bisa diceritakan bagaimana kok bisa langsung landingnya arah demokrasi setelah kepadatan jadwal atau intensitas pemikiran yang dihukum maksudnya di ranah-ranah hukum terus ada kesempatan untuk berkarir juga di kepemiluan ke panwas itu seperti apa kalau ukurannya memang itu produk akademis skripsi tesis sama disertasi memang saya rada zigzag rada zigzag S1 gerakan masyarakat berkait dengan bantuan struktural S2 haki pidana S3 ideologi Pancasila tetapi saya sejak apa menjadi santri di Budimulia itu kalau Cak Furkon juga memperhatikan itu juga kan juga aktif di Labda waktu itu juga ya bahkan saya itu juga asisten Labda waktu itu bahkan asisten waktu itu di apa angkat Mas Imam Subhan untuk membaca koran-koran waktu itu kan memang lengganan ya koran ya apa AR sama Kompas Keulakan Rakyat Kompas itu juga suruh membaca kemudian lipeng untuk meng-liping isu-isu tentang agama demokrasi pluralisme itu juga setiap pagi mesti itu dan rentan agak lama itu saya dipercaya untuk menjadi asisten bahkan juga kegiatan ke Jakarta CPPR kemudian Wahid Fundesen itu juga saya ingat betul itu dipercaya untuk mewakili maupun datang di acar Jakarta atas nama lembaga Labda waktu itu juga nah itu jadi itu juga pemantik saya terkait dengan konsen maupun senang dalam dunia demokrasi kemudian pemilu politik begitu juga dan waktu S1 dan di LBH kan juga memang cekoannya itu tidak hanya pure murni hukum tetapi juga harus tahu tentang gerakan masyarakat tentang politik tentang demokrasi men-trigger diri saya juga kemudian meskipun secara teknis hukum dan profesionalitas hukum saya juga tetap konsen juga karena kan jadi advokat dan mendampingi klien-klien itu kan soal-soal teknis hukum itu misalnya ditahan kemudian ditangkap kemudian mendampingi polisian kemudian sidang di pengadilan itu kan teknis-teknis hukum juga jadi ada ustad di pondok kita kan juga mengajari bahwa santri putimula juga harus berpikir makro kemudian juga secara mikro pun juga harus siap dan bisa begitu juga nah kemudian juga di pondok mengajarkan tentang aktif kegiatan per par kemudian apa kegiatan sosial kegiatan keagamaan itu itu juga didorong waktu itu idul korban kemudian baksos di daerah-daerah terpencil jadi itu juga menginternalisasi wakil khusus diri saya itu juga kemudian karena masih membekas dan di Jogja seperti itu kemudian di kota Semarang waktu itu ada bukaan untuk seleksi panwaslu dan bawaslu saya daftar dan keterima diberi kepercayaan bahkan apa di panwaslu atau bawaslu berubah menjadi bawaslu lembaga permanen itu membidangi divisi penahanan pelanggaran lebih linier lagi dan memang sesuai keterampilan lagi penahanan pelanggaran kan berbicara tentang laporan tentang temuan tentang penahanan pelanggaran tentang penyelesaian sengketa jadi terasa lagi juga meskipun dibawah lembaga maupun naungan dalam hal politik juga kan lembaga politik itu sebenarnya untuk ngurusin tentang partai politik tentang pemantau tentang masyarakat tentang apa dan lain-lain berarti panwaslu sama bawaslu itu panwaslu sama bawaslu itu lembaga yang berbeda atau perubahan mas perubahan mas dulu sebelum ditetapkan undang-undang tahun 2017 itu kan panwaslu kemudian sudah ditetapkan menjadi undang-undang 7 dari 17 menjadi bawaslu yang dulu ad hoc tingkatan kabupaten kota dengan undang-undang 7 tadi menjadi permanen seperti halnya KPU di kabupaten kota kalau dulu pengawasnya kan panwaslu kabupaten kota kemudian berubah menjadi bawaslu kabupaten kota untuk mewakili masyarakat awam kira-kira selama berkarir di pengawas kira-kira seperti itu ya itu temuan terbanyak pelanggaran atau melanggar kode etik itu seperti apa mas kasus umumnya kira-kira seperti itu saya berani mengatakan bahwa setiap perhilatan demokrasi pilkada ke pilkada maupun pemilu ke pemilu pengalaman saya setidak-tidaknya itu memang tidak ada zero case itu tidak ada mesti ada pelanggaran mesti ada senggeta mesti ada persoalan ukurannya jelas statistik bahwa yang waktu itu saya tangani pilkada 2018 itu ada 28 kasus kemudian pemilu 2019 itu ada 45 kasus pil wakot atau pilkada yang 2020 ada 45 kasus di Semarang Semarang aja itu banyak mas artinya dilihat dari itu kan memang jelas artinya tidak ada zero case mesti ada itu juga baik itu kualifikasi pelanggaran pidana pelanggaran administrasi pelanggaran perundang-undangan lainnya maupun pelanggaran kode etik pelanggaran pidana itu dalam pelaksanaan pemilu melanggar pasal-pasal pidana di dalam undang-undang pemilu tadi kan di bagian contoh konkretnya apa mas contoh konkret pelanggarannya kira-kira contohnya politik uang mas oh politik uang mahar politik selama ini itu ada sanksi gak atau cuma oke lah sama-sama tahu akhirnya didiamkan ada mas jadi pasal 523 ayat 1 itu kan politik uang dilakukan dilakukan pada tahapan kampanye saat ini kan tahapan kampanye ini kalau ada politik uang itu bisa diterapkan pasal pidana tadi 523 ayat 1 tadi ancamannya ancamannya 3 tahun 3 tahun kemudian dendannya apa 38 juta ada disqualifikasi juga itu paslannya kalau melanggar kalau pidana itu kan apa konsekuensi hukumnya maupun ujungnya itu kan penjara dan denda berarti penjara digurung disel sama denda itu otomatis mencabut danya sebagai calon itu nanti ada sendiri kalau memang pelanggaran atau pelanggaran politik uang tadi itu dilakukan cara TSM terstruktur sistematis masif nah itu bisa nanti ujungnya itu disqualifikasi tapi kalau tidak TSM terstruktur sistematis masif itu hanya paling penjara sama denda dikurung dilapas sama denda rupiah berapa banyak begitu itu berarti yang dikenakan nanti islet paslonnya mas atau tim suksesnya ini ini pertanyaan hukum ini berarti kan kita mengecek masuk cek hukum kan di dalam pasal pidana itu kan ada subjek hukumnya mas 5231 tadi siapa subjek hukumnya pelaksana kampanye tim kampanye yang dengan sengaja melakukan pemberian atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi agar memilih atau tidak memilih maka di penjara sekian tahun dan denda sekian tahun jadi subjeknya tinggal subjeknya kalau itu berarti subjeknya itu yang disasar oleh hukum pidana tadi 523 berarti pelaksana kampanye tim kampanye bukan calonnya bukan timnya kalau menurut mas amin kira-kira gimana keseruan 2024 ini nanti saya kan sebagai masyarakat saya enggak tahu menarik di sisi apa kira-kira atau kita bandingkan dengan yang 2019 kira-kira ada siapa yang menonjol dan menarik kira-kira yang saat ini itu kan memang kontestasi sangat dasat mata maupun jelas itu kan para kontestannya itu kan tidak ada yang petahana khususnya terkait dengan taslon capris-capris kan enggak ada petahana itu kan semua kan newcomer semua meskipun backgroundnya itu dari mantan kepala daerah kemudian wali kota maupun menteri itu kan enggak ada artinya enggak ada yang dua periode karena kan di dalam hukum pemilu itu kan enggak boleh dua periode dalam jabatan yang sama sehingga Pak Jokowi kan sudah sudah selesai sehingga itu dari sisi subjeknya yang berkontestasi beda sehingga kan sangat mempengaruhi pertarungannya maupun kontestasinya sehingga berlomba-lomba dengan sekeras tenaga kemudian sekuat apa timnya dan lain-lainnya kan ujung-ujungnya kan sebenarnya nama kontestasi kan pengen itu pengen apa menangkan mas nah pemilu itu kan pengen mendapatkan kekuasaan intinya maupun mempertahankan kekuasaan dengan cara legal maupun konstitusional itu juga kalau caleg-caleg kan banyak ada yang petahana kalau caleg-caleg maupun anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Perorangan kan banyak itu juga tapi kalau ukurannya presiden wakil presiden calon ini itu memang newcomer semuanya dari sisi itu kan beda kalau dari sisi hukum kepemiluan banyak sekali mas ini tak jelasin apalah mas meskipun undang-undangnya sama kan masih undang-undang 7 tahun dari 17 tetapi turunannya namanya PKPU Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang nanti akan dibuat setiap tahapan ada PKPU tahapan kampanye PKPU tahapan pemungutan penghitungan suara PKPU tentang penetapan hasil pemilu maupun peraturan bawas dari sisi peraturan pelaksanaannya itu memang banyak yang berubah mas kalau saya bandingkan tadi pertanyaannya pemilu 2019 kita perbandingkan dengan potensi kejadian-kejadian atau keunikan di 2024 kira-kira ada prediksi apa yang bisa disampaikan yang menjadi pembicaraan di Jagat Siantero ini kan putusan Mahkamah Konstitusi 90 itu ya mas ya itu kan nggak bisa dihindari maupun nggak bisa disampingkan itu kan semua akan membicarakan itu juga bahwa pengajuan batas minimal untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden itu kan dalam Undang-Undang 7 itu kan memang 40 tahun kan minimal kemudian di ajukan permohon digugat terhadap pasal itu itu si pengugat mengatakan bahwa itu bertentangan dengan konstitusi pasal 28 hak politik tadi eh ternyata alhasil di akhirnya kan memang mengatakan apa menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan memang bertentangan itu pasal yang minimal 40 tadi bertentangan dengan konstitusi pasal 28 tadi yang hak politik tadi kan intinya itu meskipun di dalamnya itu ada sidang MK-MK kemudian apa rapat pemusawaratan hakim kemudian ada konfigurasi kemudian ketua Mahkamah Konstitusi apa memutuskan maupun apa berpendapat bagaimana itu kan soal-soal teknis hukum di lingkungan internal Mahkamah Konstitusi bahkan juga ada cerita katanya penggugat kemudian sudah dicabut lagi tapi berlanjut lagi itu kan cerita-cerita luar dan sudah diuji di MK-MK kan itu dan akhirnya ujungnya kan dinyatakan bersalah kan itu ketua Mahkamah Konstitusi ini udah enggak itu enggak fitnah lagi tapi sudah ukuran hukumnya itu putusan Mahkamah MK-MK kan pelanggaran berat itu bahkan tidak boleh menjadi jabatan ketua MK sama memeriksa memutus mengadili terkait dengan kasus-kasus pemilu yang nanti kelak akan muncul kalau dari dilader ukuran itu terjadi pelanggaran kode etik masih itu jelas itu enggak mengatakan bugaan tapi udah jelas ukuran putusan MK-MK jadi misalnya keunikannya itu sudah antara 2014 dan 2019 dan 2024 di awal itu sudah ada intrik-intrik yang luar biasa kira-kira seperti itu nah itu fakta itu udah fakta dan memang menjadi fakta hukum ya kalau kita berbicara hukum kan ada ukuran jelas itu juga ada pengadu ke MK-MK ada proses MK-MK kemudian ada putusan MK-MK kemudian hasil akhirnya dinyatakan sang apa sanksi berat itu juga dengan dicopot dari jabatan itu kan putusan hukum itu fakta hukum itu juga sebagai seorang ahli kira-kira itu nanti mempengaruhi proses pemilihan masyarakat enggak atau masyarakat kita itu yaudahlah yang penting kan nyatanya ada tiga paslon nih tapi sebelumnya ada paslon yang dipermudah secara hukum untuk lolos-lolos atau jadi anak emas kira-kira itu mempengaruhi pemilihnya masyarakat kita kalau disurvey mas itu kan lembaga survei sekarang kan bertebaran itu mas melakukan survei kemudian pasaputusan bagaimana sebelum debat bagaimana setelah debat bagaimana mengenai lembaga survei apa dan bagaimana walaupun besok tapi kan faktanya adalah lembaga survei itu walaupun berani mempertanggjawabkan metodenya dan segala macem tapi ya ukurannya nanti kalau kita orang hukum ya akan dilihat nanti pemungutan penghitungan suara sebagaimana mana tundang-undang pemilu sama PKPU pemungutan penghitungan nanti 14 Februari nanti 2024 itu apakah nanti masyarakat akan percaya dengan ukuran mencoblos atau tidak nanti ukurannya disitu agak flashback flashbacknya begini ini sudah agak feel personal ya kira-kira adakah dampak atau apa yang mas Amin peroleh selama mengabdi di pondo di labda sampai berkorelasi dengan pencapaian pencapaian karir pencapaian pencapaian perjalanan hidup saat ini kira-kira seberapa jauh keberadaan bodi mulia mempengaruhi perjalanan hidup Mas Amin mulai silakan saya sangat bersyukur Alhamdulillah telah diberi percayaan maupun ditempa maupun bertapa dalam hal ilmu agama ilmu sosial ilmu apa itu organisasi ilmu dialetika itu kan ditempa itu juga meskipun tadi di luar pondok kan saya kan juga bekerja saya juga sekolah saya berinteraksi tapi kan ujungnya kan sebenarnya tidurnya makannya kemudian mandinya itu kan memang dipondok itu saya harus apa angkat topi maupun mengatakan hormat sehormat-hormatnya dengan institusi putimul kemudian juga ilmu-ilmu terkait dengan organisasi per par bakti sosial hidup korban kemudian di apa tempat-tempat terpencil waktu itu ya dimana itu gunung kitul dibantul kan saya masih mengingat betul itu juga itu juga kegiatannya banyak juga kemudian juga disitu diajarkan untuk kebersamaan ya meskipun memang lembaga kita kan namanya santri itu kan islam tetapi kan dinamis juga sebenarnya ada itu pemahaman-pemahaman islam yang unik maupun aneka ragam tetapi kan kita dipayungi dalam hal apa itu kebersamaan maupun apa kekompakan maupun saling menghormati itu juga kemudian juga di labda kan juga sisi-sisi waktu itu juga apa itu dipercaya menjadi asisten itu diangkat mas imam subhan waktu itu ya dan kemudian juga relawan jppr juga kemudian juga mengkliping kemudian menulis kemudian harus membaca koran isu-isu pluralisme demokrasi agama itu kan saya ingat betul itu juga setiap pagi membaca harus dikliping kemudian nanti setiap sabtu itu rapat misalnya rapat kemudian saya sampaikan dan saya jelaskan itu di hadapan pimpinan waktu ada mas mutakin ada mas imam subhan ada mas bahtiyar gitu jadi itu juga semakin menempa diri saya mas jadi Alhamdulillah wasyukurilah ya apa saya bersyukur itu juga ditempa dimana-mana kemudian juga setelah itu saya digaris tangankan maupun ditakdirkan dapat istri orang Semarang kemudian apa profesinya hukum meskipun notaris PPA TNPAK kemudian penempatan Semarang ya saya itu apa fleksibel ya kalau advokat kan lebih fleksibel itu mas kantornya kemudian manajemennya itu juga tapi kalau notaris itu lebih lebih itu apa pakem maupun saklek gitu karena harus ada ruangannya ada standar minimal perkantoran meja kursi kemudian biling kabinet kemudian harus ada surat keluar masuk itu lebih rigid jadi saya juga sedikit banyak belajar juga manajemen ilmu perkantoran notaris PPA TNPAK tak terapkan dengan kantor maupun profesi saya di advokat sehingga saya syukur Alhamdulillah juga juga saling melengkapi saling menguatkan saling mengisi masih itu masih dalam perjalannya sehingga saya di Semarang ya seperti ini kemudian hijrah dari Jogja meskipun dulu pernah ATP Jogja juga tetap berarti pernah itu digempleng selama 10 tahun kan masih seperti sekolah sampai mondok sampai itu hijrah itu kemudian Semarang ya Alhamdulillah kok langsung diberi kepercayaan untuk meskipun baru hijrah ya itu ya baru masuk ya itu ya jadi lembaga atau publik di tingkatan Kota Semarang Panwaslo Kota Semarang Berlandir Bawaslo Kota Semarang itu juga semakin banyak kenalan kemudian stakeholder silaturahmi memahami budaya maupun kultural itu apa yang orang Semarang itu meskipun juga masih sama-sama Jawa Tengah kan itu Jawa Tengah Seragen kemudian juga mungkin Jawa Timur juga hampir sama itu berarti kira-kira mohon maaf saya potong nilai pokok apa yang benar-benar menginternalisasi jendengan nilai dari apa yang diperoleh dari Budi Mulia terus saat ini itu benar-benar menginternalisasi dan menjadi spirit tersendiri apa yang bisa jendengan ambil dari Budi Mulia ya kalau itu kalau sudah diyakini mas diyakini bismillah kemudian apa dijalani dengan istikomah dengan itu apa penuh itu apa gigih untuk mendapatkan maupun memperolehnya maupun menekuninya itu juga itu gigih itu juga istikomah itu juga apapun kita punya keyakinan untuk apa yang kita lakukan itu bermanfaat faedah kemudian juga di apa landaskan pada ibadah itu juga segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah bernilai ibadah itu yang membekas ke saya apakah itu saya profesio apakah tidak memegang jabatan publik apakah dosen biasa maupun saat ini juga tidak siapa-siapa dan orang biasa itu juga dan saya apa yakini saya lakukan itu bagian daripada ibadah itu juga dan setiap yang ibadah dan orientasinya ibadah maupun akhirat itu insyaallah bidunya atau mungkin secara muamalah dan lainnya itu nanti akan mengikut jadi itu yang selalu saya tekankan itu pada anak-anak saya pada istri itu juga dalam menjalani profesi maupun pekerjaan itu dan jangan mengeluh kata universalnya mungkin apapun profesi apapun pekerjaan lakukanlah dengan ikhlas maka insyaallah itu bernilai ibadah dihadapan Allah itu yang membekas itu juga enggak terlepas dari nilai-nilai maupun internalisasi itu ya pengemblingan di padipokan maupun pondok pesantin di buding mulia kan segala sesuatu kan harus dilandaskan transedensi masih membekas oke mas Amin terima kasih atas kebersamaannya atas wakaf waktu wakaf ilmunya tapi sebelum itu mas Amin kita minta khut atau apa ya kalau anak-anak atau generasi Genji saat ini itu kan kata-kata hari ini mas monggo mas closing statementnya kira-kira seperti apa jadi perjalanan manusia itu mas dari B ke D mas jadi di tengah-tengahnya itu ada C ya B itu birth D itu death C nya itu apa choice pilihan pilihan mengambil keputusan pilihan bekerja pilihan mensyukuri pilihan orientasi transedensi dan pilihan yang harus jelas bertanggung jawab dan kritis maupun itu semua berlandaskan pada ibadah maupun ikhlas tadi jadi jadilah santri warga negara pemilih warga negara itu mencintai saat ini yang dilakukan mencintai bangsa karena kan bulatul minal iman dengan caranya posisinya kapasitasnya dan kedudukannya saat ini diambangkan dilakukan secara istiqomah berjuang manjata siapa yang sungguh-sungguh maka nanti akan menuhi hasilnya itu juga dalam insiroh itu kan fa'inna ma'al musirusro inna ma'al musirusro jadi ada kesulitan pasti ada kemudahan begitu juga nah itu sebuah tenaga untuk bermanfaat bagi diri keluarga dan sesama tetap nawaitunya itu adalah ibadah kita sandarkan pada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak kita tetap punya pijakan kuat itu tidak ringkih itu semua Allah yang mengatur oke luar biasa saya sangat perkesan jadi saya sedikit mengulangi statement terakhir dari mas Amin bahwa hidup adalah B2D B-nya birth kita dilahirkan D-nya itu date kematian tapi di sela-sela itu C choice choice pilihan maka pilihlah sesuatu yang baik benar dan bisa dipertanggungjawabkan kita di hadapan Allah maupun di hadapan manusia Amin terima kasih Mas Amin bisa tutup dengan pantun oke siap jalan-jalan ke kali hurang cakep ulangnya ke pahdebokan siap podcast kita cukupkan kita sambung di lain kesempatan Alhamdulillah cakep sekali terima kasih buat mas Amin semoga membawa kemanfaatan keberkahan waktu yang diperlikan atas ilmu yang diwakafkan kepada kami oke pemirsa terima kasih kepada pemirsa yang nanti akan senantiasa mengikuti Budi Mulya Channel jangan lupa like subscribe and share terima kasih kepada Mas Amin selaku narasumber kehormatan kita pada malam hari ini dan saya sampaikan acara ini dipersembahkan yang pertama dari Laboratorium Dakwah kami akan konsisten membangun aset digital dakwah melalui channel Youtube dan melalui sosmed-sosmed kami kemudian juga didukung oleh Pondok Pesantren Budi Mulya dan tentu saja semuanya itu di bawah naungan Yayasan Salahuddin Budi Mulya Yogyakarta terima kasih semoga bermanfaat saya Furkan Rahmat Widodo mengucapkan mohon maaf apabila selama membawakan acara podcast pada kesempatan hari ini ada salah dan ucap kata akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!